Bahwa yang diusir itu memang orang-orang yang ngaku Kristen, tapi dia anak durhaka. Udah paham? Saya nggak bilang ini untuk agama lain. Enggak, memang betul. Ini bukan untuk agama lain. Tapi untuk orang-orang yang ngaku-ngaku Kristen, tapi dia tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan, Yesus Kristus adalah Tuhan, Allah, dan Bapak. Karena banyak orang yang ngaku-ngaku Kristen, tapi mengajarkan apa? Kau tahu mengajarkan apa? Yesus itu bukan Bapak. Yesus itu salah satu dari berapa Tuhan? Banyak. Makanya itu adalah suatu kejahatan. Mengajarkan Tuhan Yesus bukan satu-satunya Tuhan, Elohim, dan Bapak yang tertulis di 2 Thessalonica 2, E16. Itu suatu kejahatan. Itulah kenapa banyak orang, para polemikus atau orang-orang lain lah mengatakan gini, Semoga ya Tuhannya Yesus memberkati. Karena orang-orang seperti ini ada oknum-oknumnya mengajarkan di atas Tuhan Yesus masih ada lagi Bapak. Di atas Tuhan Yesus masih ada lagi yang lebih tinggi, yaitu Allah Bapak. Itu suatu kejahatan. Berarti 2 dong Tuhannya. Eh, nggak ngerti juga dia. Tuhan tolong, ampun lah dia. Di atas Tuhan Yesus masih ada Tuhan, Allah Bapak. Please, beli laku kesabaran. Ya, sabar. Sabar aja. Oi, Abai. Yang saya bilang yang diusir itu adalah yang mengajarkan di atas Tuhan Yesus masih ada lagi Allah Bapak. Itu suatu kejahatan kalau masih mengajarkan seperti itu. Ngerti nggak sih, Abai? Nah, ajaran yang benar itu adalah Tuhan Yesus Kristus lah Elohim dan Bapak itu sendiri. Karena dia yang berfirman di Esraya 44 ayat 6. Akulah yang awal dan akulah yang akhir tidak ada Elohim selain aku. Yang sebagaimana ditegaskan oleh Allah dan Bapak itu sendiri di Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Jangan takut akulah yang awal dan akulah yang akhir. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup abadi selama-lamanya. Tetapi masih ada orang mengajarkan di atas Tuhan Yesus masih ada lagi yang lebih tinggi, yaitu Allah Bapak. Berarti Yesus. Itu suatu kejahatan. Sampai jumpa di video selanjutnya.